Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah Berjumpa kembali di gerobokan Gokil Kali ini pasca debat tadi malam Kita akan membahas beberapa momen epik Momen yang cukup lucu menurut saya Yaitu ketika Pak Prabowo Menjelaskan debat pada sesi pemerintahan Nah kira-kira itu videonya seperti ini Baik saya kira kita tidak ada perbedaan pandangan dalam garis besar Tetapi yang harus kita utamakan terutama adalah Tujuan daripada pemerintah itu sendiri Yang saya katakan tadi adalah teknologi Sistem Ya hardware atau software Bisa Tetapi kalau tujuan pemerintah itu tidak jelas Maka Terjadilah Kerugian-kerugian besar Bagi suatu negara Saya dari awal mengatakan Dan saya ulangi lagi Masalah bangsa ini adalah Kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia Dengan sistem yang hebat Bagaimanapun Kalau tidak ada political will Dari pemerintah Untuk merubah Arah orientasi sistem ekonomi Saya kira Indah-indah saja Kita boleh punya informatika Boleh punya sistem yang hebat Boleh punya kartu banyak sekali Indah Seolah-olah modern Seolah-olah efisien Seolah-olah cepat Untuk apa cepat Kau tetap cepatnya adalah Kekayaan kita mengalir ke luar negeri Saya lebih baik Pakai teknologi lama Tapi kekayaan Indonesia Tidak keluar dari Indonesia Terima kasih Bapak Prabowo Subianto Nah bagaimana Dalam tanggapan itu Ketika Pak Jokowi Begitu Bersemangat Mengeluarkan Pentingnya Kecepatan Informasi Kecepatan Pelayanan Kecepatan Sistem pemerintahan Agar semuanya itu Bisa berlangsung cepat Di momen-momen terakhir Justru ada Kata-kata yang sangat lucu Dari Pak Prabowo Yaitu Lebih baik Saya memakai sistem lama Tetapi Kekayaan Kita tetap berada di Indonesia Ini menurut saya Pikiran yang terlalu kolot ya Untuk seorang Calon presiden Karena apa? Di era yang sangat modern Digitalisasi Seperti sekarang Kok bisa seorang Pak Prabowo Yang notabene Jadi capres Memiliki pikiran Seperti itu Karena apa? Jika kita itu Menganut sistem lama Dan tidak Mengikuti Perkembangan zaman Otomatis kita akan Tertinggal jauh Dari negara-negara Tetangga Hal yang paling sederhana Bisa kita lihat Dalam kehidupan sehari-hari Ketika Muncul yang namanya Online shop Itu kan salah satu bentuk Dari perkembangan Dunia digital itu sendiri ya Ketika pertama muncul Mungkin Para Pelaku usaha Mal-mal besar Apa itu? Pusat-pusat perbelanjaan Pusat-pusat perbelanjaan Itu santai-santai saja Tetapi saat ini Kita lihat Apa yang terjadi Mereka itu Satu persatu Menutup Tempat usahanya Karena apa? Perkembangan Budaya konsumen Masyarakat kita Saat ini itu Sudah mulai Ke arah Digitalisasi Banyak orang yang mulai Apa itu? Istilahnya Shopping itu Sudah males keluar lagi Kita tinggal Lihat-lihat di hp Pencet Transfer uang Itu pun bisa lewat Mbanking Barang Datang sampai ke rumah Sesimpel itu Berbeda ketika kita harus Berbelanja Berbelanja Maaf Belebatan Belebatan Berbelanja secara Apa? Secara Biasalah Berbelanja Biasa ke mal Kita itu harus Datang ke mal Kalau di kota-kota besar Belum lagi Macetnya Perjalanan Waktu di jalan Itu banyak Dari masyarakat kita Yang sekarang sudah meninggalkan Model-model Berbelanja Seperti itu Makanya Bisnis e-commerce Di Indonesia itu Berkembang sangat pesat Jika Apa? Pelaku-pelaku usaha Mal-mal Itu tidak Merespon dengan Ikut Berjualan online Saya Pastikan Pasti mereka Lama-lama akan Gulung dikat Karena apa? Input Dan outputnya Pendapatannya Dan pengeluarannya Itu Untuk perawatan Gedung Segala macam Itu Tidak akan Berimbang Kita lihat saja Di Facebook Di Instagram Di Grup WA Sekarang itu Semuanya itu Masyarakat itu Sudah Mulai menjalankan Yang namanya Bisnis online Jualan online Jadi Jadi yang Mau tidak Mau Kita tetap Harus Mengikuti Perkembangan Zaman Kok malah Pak Prabowo Bilang Lebih baik Pakai sistem Lama Ya kita akan Semakin tertinggal Jauh dari Negara-negara Tetangga Kalau seperti itu Jadi ya Pak Dipikir-pikir dulu Lagi lah Misalkan Nanti Terpilih Mau Seperti apa Indonesia ini Mau Kembali Ke jaman Ke jaman 20 tahun Yang lalu Ketika Semuanya itu Masih Manual Nah Kira-kira Seperti itu Bagaimana Menurut Pendapatmu Mengenai Tanggapan Dari Pak Prabowo Tadi Ketika Lebih Memilih Sistem Lama Daripada Sistem Baru Yang Saat Ini Saya Yakin Jika Menggunakan Sistem Seperti itu Pasti Kita Membajak Membajak Sawah Saja Semuanya Sudah Pake Mesin Modern Pake Traktor Yang Namanya Panen Padi Itu Udah Ada Yang Terbaru Kombi Tapi Meskipun Belum Masuk Sini Sini Pake Blower Itu Masyarakat Desa Sudah Mengikuti Yang Namanya Arus Perubahan Perkembangan Teknologi Ketika Ada Masyarakat Yang Masih Menggunakan Cara Manual Tentu Akan Jangan Jauh Tertinggal Bagaimana Pendapat Mengenai Apa Mengenai Omongan Yang Lebih Baik Menggunakan Sistem Lama Itu Tadi Setuju Atau Tidak Kalau Saya Jelas Tidak Setuju Karena Apa Yang Namanya Arus Teknologi Perkembangan Teknologi Itu Tidak Boleh Kita Tolak Kita Harus Mengikuti Perubahan Itu Kalau Tidak Kita Tergusur Dengan Orang Orang Yang Ikut Dalam Arus Perubahan Zaman Mungkin Cukup Sampai Di situ Untuk Video Kali Ini Nanti Akan Ada Lanjut Tanya Juga Membahas Tentang Momen Momen Lucu Mengenai Debat Pilpres Kempat Tadi Malam Oke Like Kalau Suka Video Ini Dislike Juga Gak Apa Kalau Gak Suka Jangan Lupa Untuk Terus Gerobukan Gokil Agar Lebih Berkembang Lagi Saya Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Waras Dadah Tadi Tadi Mh 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 sub indo by broth3rmax